Intro 135 pengungsi rohingya di Balai Meusuri Aceh, kota Banda Aceh mulai terserang penyakit kulit hingga amandal Intro Hal itu disampaikan petugas kesehatan rumah sakit Unsyah Dr. Nurul Fitria usai melakukan pengecekan kesehatan rutin pada Kamis 11 Januari 2024 Pemeriksaan kesehatan pengungsi rohingya di BMA rutin dilakukan setiap Senin dan Kamis Petugas didatangkan ke penampungan sementara untuk memastikan kondisi pengungsi Ia menerangkan pengungsi yang ditanganinya kerap mengeluh mengalami gatal-gatal Hal itu dipicu oleh kondisi yang tidak layak dan berdebu di pengungsian Selain itu, sebagian pengungsi juga mengeluh merasakan nyari kepala, batuk-batuk, dan amandal Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga mengeluh hal yang sama Menurut Nurul, dirinya juga menemukan seorang penderita kandidiasis oral atau sejenis infeksi jamur di mulut anak Dan tonsilitis atau radang amandal grade 4 Sehingga perlu dilakukan operasi amandal Tiga wanita hamil dilaporkan dalam kondisi baik Akan tetapi ia mengaku tidak melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya Terima kasih telah menonton!